Intro Kembali dari News Petang bagaimana tanggapan masyarakat mengenai 1 tahun pemerintahan Jokowi JK Kita lihat laporan selengkapnya dari Nana Jamal di Makassar, Solusi Selatan Ya Nana silahkan laporan anda selengkapnya Ya Nana bagaimana tanggapan masyarakat di sana Terima kasih Cokro di studio pemirsaan News Hari ini tepat memperingati setahun pemerintahan Jokowi JK Tentunya banyak pertanyaan mengenai pemerintahan pasangan yang dikenal dengan Nawacita Ataupun 9 program yang kemudian diusung pada saat kampanye mereka Setahun yang lalu Tentunya apa yang kemudian dialami oleh Jokowi JK Pemerintahannya kali ini sama yang dialami juga dengan rezim-rezim sebelumnya Yang tentunya diharapkan ada berbagai perubahan-perubahan Yang kemudian dapat diwujudkan Banyak yang mengkritisi, banyak juga yang memuji Tentunya kita ingin mengetahui kemudian seperti apa tanggapan masyarakat Terkait dengan setahun pemerintahan Jokowi JK Dan di samping saya saat ini sudah ada salah satu warga kota Mekasar Yang kemudian juga ingin menyuarakan Seperti apa kemudian tanggapan mereka terkait dengan pemerintahan setahun Jokowi JK Saat ini sudah ada Selamat malam Malam Apa mungkin bisa dijelaskan tanggapan Anda terkait dengan pemerintahan setahun pemerintahan Jokowi JK Satu tahun pemerintahan Jokowi Tentunya saya sebagai warga Mekasar sangat Melihat satu tahun pemerintahan Jokowi JK Sesuai dengan Nawacita yang telah dibangun Kata pertama soal revolusi mental Kalau satu tahun revolusi mental ini terus berjalan dengan kondisi ekonomi Yang saya anggap tidak stabil Kenapa tidak stabil soal nilai tukar rupiah Yang pertama soal kenaikan harga BBM Ketidakstabilan kenaikan harga BBM Yang ketiga soal penyerapan infrastruktur pembangunan kita Yang keempat tentang masalah sosial yang kita hadapi saat sekarang Soal asap di Sumatera tentunya salah satunya Tapi menurut Anda apakah lebih banyak positif dalam pemerintahan Jokowi JK kali ini Atau seperti apa mungkin menurut Anda Kalau plus minus untuk satu tahun barang kali ini masih kurang Karena pertama soal korupsi juga masih belum tuntas Kedua soal PHK PHK di beberapa perusahaan-perusahaan Soal tenaga asing dan itu banyak dikritisi oleh masyarakat kita Terima kasih itu dia tanggapan dari salah satu warga di kota Mekasar Yang juga tentunya mengharapkan ada perubahan yang dibawa oleh perwakilan mereka Dari Sulawesi Selatan atau Pak JK Dan tentunya apalagi yang mereka harapkan adalah 4 tahun sisa pemerintahan mereka Yang bisa dijalankan dengan lebih baik lagi Terima kasih kembali ke studio bersama Jokro Ya baik Nana Jamal melaporkan langsung dari Mekasar Suwesi Selatan dan baru saja mewawancara salah satu dari warga Mekasar disana Mungkin saya langsung lempar ini ke Pak Nasir dulu Mungkin ada beberapa item yang disebutkan tadi ya Baik itu melemahnya rupiah kemudian juga PHK Kemudian juga ada beberapa kebijakan yang dianggapnya kurang pro masyarakat begitu Nah tapi menurut Anda sendiri apakah memang cukup apa ya Kalau kita lihat dari presentasi kinerjanya ini sendiri ya Apakah ada yang perlu kita apresiasi juga sebenarnya dalam waktu setahun ini? Oh tentu ada hal-hal yang patut kita apresiasi ya Apa namanya Sebenarnya di satu sisi belusukan itu juga sebuah apa namanya Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan mendengar langsung Ya apa yang dikeluhkan oleh masyarakat Itu positifnya Tapi kan tidak cukup dengan hanya belusukan semata Harus ada tindak lanjut dari apa yang sudah dikunjungi tersebut Nah itu kan problemnya kan nanti ada pada kinerja kabinet ya Nah tentu saja harus ada direction yang jelas dari Presiden Terkait dengan apa yang dipersoalkan tadi itu Tapi memang kalau kita amati hari ini Tentu saja yang ingin diharapkan oleh masyarakat itu Hadirkah negara? Misalnya di saat misalnya ekonomi masyarakat, ekonomi rakyat sedang menjelok misalnya Hadir nggak negara di sisi keamanan? Hadir nggak negara ketika kita bicara penegakan hukum dan lain sebagainya? Nah kehadiran negara inilah yang menurut saya masih dirasakan kurang oleh masyarakat, oleh rakyat Nah ini tantangan menurut saya Jadi tentu saja kita nggak bisa menilai semuanya misalnya di bawah harapan Bisa saja di sisi ekonomi mungkin ada harapan Di ekonomi politik, hukum, keamanan dan sebagainya Tentu harus dinilai hal-hal seperti itu menurut saya Tapi dari sisi ekonomi sendiri, pandu siriman musti yang ditambahkan sebelum kita break Tapi kita lanjutkan selanjutnya Pak ya Anda akan kembali bersama kami setelah jeda berikut Jangan kemana-mana, tetaplah di Anews Petang Jangan kembali bersama dari awal